Inera sumber sekalian Mas Iqamal Yawan, M.Kom Selamat pagi Mas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik pagi Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen pengajar Mata Kuliah Teori Bahasa dan Otomata Yang kami hormati Ketua Panitia Praktisi Mengajar, beserta jajarannya Yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin, beserta kuliah Bersama praktisi mengajar yang menurut bagi ya Lalu, tidak lupa Saya juga ingin menyampaikan teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Pertama-tama, mari kita panjatkan Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan yang Masa bahwa atas keberkah dan karunianya Kita dapat berkumpul di ruangan ini Di ruangan Zoom Dalam keadaan sehat dan berbahagia Pada hari ini, 18 Juni 2022, kita akan mengikuti Serangkaian acara kuliah bersama Dengan judul Praktisi Mengajar Yang kali ini membahas tentang Teori Bahasa dan Otomata Mungkin ini menjadi pertemuan terakhir Di semester kali ini Dan kita akan bertemu lagi Di Praktisi Mengajar semester depan Lalu acara ini diselenggerakan Juga didukung penuh Oleh penantaring informatika Universitas Sabudera Sebelumnya perkenalkan Masa Muhammad Yamin Bertindak sebagai MC pada kali ini Mungkin sebelum memasuki sesi inti Kita akan terlebih dahulu Mendengarkan sambutan dari Bapak Indra Sebagai dosen yang bersambutan Kepada Pak Indra Waktu dan tempat Saya persilakan Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun soal Kalau untuk perkenalan mungkin Akan rakan mahasiswa Semuanya sudah kenal Dan Pak Iqmal Untuk tema Bahasan Di mata kuliah Otomata ini adalah Perkembangan komputasi Di dunia industri Tema ini Insya Allah akan sangat menarik Kenapa? Karena Selama ini mungkin Rakan-rakan mahasiswa Masih agak bingung ya Terkait dengan Mata kuliah Otomata ini Mau dibawa kemana sih Teori-teori Yang ada di mata kuliah Otomata ini Nah Apa namanya Prakteknya Mata kuliah Teori-teori Yang ada pada mata kuliah Otomata itu Akan diterapkan Ketika Anda Bergelut Di Hardware Yang bergerak Di komputasi Atau di teknik-teknik komputasi Jadi Saya harapkan Rakan-rakan dapat Mendapat ilmunya lah Dari pertemuan Kali ini Dari Pak Iqmal Oke mungkin Segitu aja Tanggal Pembukaan dari saya Selamat mengikuti Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Bapak Indra Yustiana STMKOM Yang telah menyampaikan Sembutannya Saya garis bawahi Berarti hari ini Kita akan membahas tentang Perkembangan teknologi industri Sebagai upaya Implementasi Dari Program Teori bahasa dan otomata itu sendiri Nah Karena kita sudah tidak asing Dengan Mas Iqmal Ini untuk kesekian kalinya Tanpa mengurangi rasa hormat Kepada yang bersangkutan Saya persilakan Untuk memberikan Materi perkuliannya hari ini Ya Terima kasih Selamat pagi ya Sekarang semua Sebelum saya masuk ke dalam Pembahasan Mungkin Saya akan secara sekilas dulu Menyampaikan Kurang lebih Apa yang akan disampaikan Di dalam Diskusi Pada kesempatan kali ini Teori bahasa dan otomata Merupakan suatu Mata kuliah yang sangat Terlihat Terlihat sangat teoritis Sesuai dengan judulnya ya Teori ya Namun Saya akan coba Menyampaikannya Tidak hanya dari sisi teorinya Namun Bagaimana praktiknya Bagaimana Apa namanya Implementasinya Di dalam Kehidupan nyata Sebetulnya teman-teman Tanpa disadari Ketika menggunakan komputer Ketika menggunakan alat yang Berbasis proses Baik itu komputer Baik itu komputer Mungkin Apa namanya Mesin-mesin yang lainnya Yang mengandung Mengandung komputasi ya Yang punya prosesor ya Apapun itu bentuknya Raspberry atau apapun Itu sebetulnya adalah Sudah 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 bukti nyata dari Apa namanya Teori bahasa dan otomata Cuman yang jadi masalah adalah Bagaimana visibilitas manusia Visibilitas kita terhadap Rangkaian-rangkaian Algoritma dan proses Terhadap Otomata ini Karena Otomata merupakan Proses terkecil Pemahaman terhadap Bahasa dan State ya Maka Perlu 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 tools Atau perlu Metode khusus ya Untuk melihat Ininya Apa namanya Jalannya Prosesnya Nah sedikit Saya agak Ya coba Untuk intro dulu ya Intronya saya ke teori dulu Nah Kenapa disebut bahasa Nah ini ya Pertanyaannya Kenapa mata kuliah ini Sebutnya teori bahasa Dan otomata Kenapa Tidak otomata saja Ya Teori bahasa Membicarakan bahasa formal Ini secara umum ya Formal language Terutama untuk Kepentingan perancangan Kompilator atau Kompiler Dan memproses sebuah Text ya Atau text prosesor Jadi Di dalam bahasa ini Apa yang dibicarakan Yaitulah sebuah Formal language Untuk Kepentingan Perancangan Kompilator Jadi Bukan pada saat Setelah compile Tapi Untuk Untuk Maka harus Satu bahasa dulu Untuk Mengcompile Sebuah kode program Maka harus Sama dulu bahasanya Harus bisa ngobrol dulu Karena gak mungkin Kompilasi terjadi Kalau Antara satu Step Satu alat Satu titik Satu variable Satu apapun itu Tidak Satu bahasa Bahasa formal Adalah kumpulan dari kalimat Sebuah kalimat Dalam sebuah bahasa Dibanggikan oleh Sebuah tata bahasa Grammernya Nah Tidak hanya manusia Komputer juga punya grammar ya Sebuah bahasa formal Bisa dibanggikan oleh Dua atau lebih Tata bahasa yang berbeda Dikatakan bahasa formal Karena grammar Diciptakan Mendahului Pengembangan setiap Paliwatnya Bahasa manusia Bersifat sebaliknya Grammer Diciptakan untuk Meneresmikan kata-kata Yang hidup di masyarakat Kalau komputer Itu pasti Diciptakan grammarnya dulu Ya Tata bahasanya dulu Baru Dibicarakan Baru Baru dijalankan Kalau manusia kebalikan Manusia ini Dipraktikan dulu Sehari-hari Terus Bergulir-bergulir Akhirnya tercipta Sebuah standar Nah standarnya Dibakukan Dalam bentuk Tata bahasa Itulah perbedaan Antara Bahasa manusia Dan bahasa Mesin Oke Otomata Nah Bagian dari Tari komputasi Pada dalam komputer Model matematika Yang memiliki fungsi Dari komputer digital Yaitu menerima input Kemudian memberikan output Serta penyimpanan sementara Dan mampu membuat Desisi terhadap Apapun yang di inputkan Hingga menjadi output Jadi intinya Pada 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 Automata ini adalah Sebuah rangkaian Formula matematika Yang dijalankan Memproses input Kemudian Menghasilkan output Seperti itu aja Sebetulnya Outputnya macam-macam Ada outputnya berupa data Ada outputnya berupa aktivitas Ada outputnya berupa nilai balikan Atau returnnya Macam-macam sekali Oke Penekanian adalah pada Pembacaan masalah Automata itu ya Automata adalah Mesin abstrak Yang dapat mengenali Atau recognizing Kemudian accepting Dan generating Suatu kalimat Dalam bahasa tertentu Dalam hal ini tentu Bahasa mesin ya Bahasa komputer Automata merupakan Bentuk jamak Dari automation Automation Sebuah otomatisasi Kemudian Dalam matematika Isil automata Terkait dengan Teori mesin abstrak Yang lain dapat Dimensi secara sederhana Jadi Automata adalah Mesin sekuensial Otomatis Menerima input Dan mengeluarkan output Yang keduanya Dalam bentuk Diskret Nah ini menarik Kenapa disini disebut Sebagai Suatu mesin Yang sekuensial Karena Secara Dasarnya Secara Basicnya Semua yang dilakukan Komputer Sebetulnya adalah Sekuensial Semua proses itu Sekuensial Nah Sekuensial ini Itu cara baca Dari Atas ke bawah Dari A ke Z Dari kiri ke kanan Komputer itu bacanya Seperti Komputer itu Komputer tidak bisa Lompat-lompat Cuman Slot pada prosesor Memungkinkan Adanya paralelisasi Jadi komputer itu Bacanya secara serial Tapi Secara hardware Dia memungkinkan Dieksekut secara bersamaan Tentu dengan State yang berbeda Jadi istilahnya Jangan Jangan aneh Dengan istilah Sekuensial Karena komputer itu Mau bahasa Mungkin Mana apapun Pasti dia akan Bahasanya Sekuensi Runut Runut Sebagai implementasi Dianggap sebagai Implementasi terhadap Sistem otomata ini Kujinya cuma satu Yaitu adalah Otomatisasinya Yang namanya Otomatisasi Berarti si mesin itu Pintar Kita masukkan apa Kita ngasih Inputan apa Nanti dia akan Proses Dan mengasihkan Sebuah output Sebetulnya itu aja sih Jadi gak Mesti spesifik Alat penukar uang Alat apa Segala macam Yang jelas Dari sebuah inputan Itu akan jadi apa Gitu ya Dan kita gak perlu Gak perlu mikir Kita gak perlu mikir Kita gak perlu Masih tindakan Nanti biar mesin yang bekerja Biar hardware yang bekerja Pada inti seperti itu Jadi tidak terlalu Pada contoh-contoh ini Sebetulnya Sebentar Sebentar Sifat-sifat otomata Ini saya agak mengulang Sedikit perkuluhan Dengan Pak Indra Supaya kita Irama Mungkin nanti ada Perbedaan definisi Segala macam Dengan yang di wikul Tapi Saya coba Untuk melihat Dari persegi saya Otomata bergantung Pada rangkaian input Yang diterima Mau apapun kondisinya Intinya pada input Setiap saat berbeda Pada saat tertentu Dan dapat pindah Ke status baru Karena perubahan Intinya Mengaturnya di input Gak mungkin inputannya sama Outputnya berbeda Itu gak mungkin Nah jenis otomata Jenis otomata Ada finish state Push down Linear bound Turing machine Nah yang paling banyak Dipakai adalah Finish state Finish state ini Karena cuma searah Ya Karena dia mau Udah searah Terus dia gak pakai Sistem memory Itu Itu Sederhananya Tadi saya bilang Ada mesin penghitung uang Mesin apa Sorry Tadi Fending mesin Gitu ya Mesin minuman Segala macam Kenapa dia Kenapa dia Apa namanya Mudah di input Karena dia finish state Udah sama dia searah Dia tidak pakai Sistem memory Gak ada Gak ada datanya Artinya Seperti itu Nah Posisinya Teori bahasa Otomata Ini di dalam Sistem komputer Itu dimana Ya Disini ada Issue Atau case Disini ada Logical Agoritma Source code Compiler Compiling Program komputer Output Segala macam Nah Teori bahasa Teori bahasa Otomata Ini posisi yang Paling awal Sekali Dia Mesin abstrak Dia Menstandarkan Dia membantu Komputer itu Tersadarisasi Cara ngobrolnya Seperti apa Itu yang atur Adalah teori bahasa Dan otomata Lebih ke Levelnya Sangat atas Sekali Bahkan ini Sebenarnya Levelnya Ke hardware Udah Menyetuh hardware Sebetulnya Teori bahasa Otomata Ketika kita Menjalankan Sebuah program Di posisi Compiler Ini Ya Ini di Compiler Compiling Kita punya Source code Mau di Compile Itu sudah Jauh Sebelum itu Sudah Diseragamkan Dulu Bahasanya Distandarkan Dulu Digramarkan Dulu Gitu ya Jadi kita Kalau bikin program Bikin secanggih Apapun program Jangan terlalu bangga Karena Yang kita buat Itu di level Akhir Menengah ke atas Yang kita buat Levelnya menengah Ke atas Tidak menengah Ke bawah Program itu Yang sulit Menengah ke bawah Karena disana Bahasanya sudah Sangat mesin Masih sangat mesin Nah Makanya Dalam Dalam Pembahasan kali ini Saya agak Membawa Si teori Bahasa dan Automata ini Tidak Tidak Hanya Dilihat Dari sisi hardware Tapi ternyata Pola pembacaan State dan State dan Datanya ini State dan inputan Seterusnya ini Ternyata Cara Pemikirannya Bisa dimanfaatkan Juga untuk Komunikasi data Misalnya Jadi saya Arahnya ke sana Supaya memudahkan Bagaimana Sebuah State itu Bekerja Di dalam Di dalam Komputer Salah satunya Komunikasi Komunikasi jaringan Kita pas Berikutnya Nah Bentar Ini Kalau ini Stop ya Saya record lagi Ilmu komputer Memiliki Dua komputer utama Yang pertama adalah Model dan kegiatan Berdasarkan komputasi Kodolah teknik rakyasa Baik itu hardware Maupun software Automata dan bahasa Merupakan bagian Pertama Jadi Bagaimana Mengabstraksi Sebuah model Terhadap Dasar-dasar komputasi Jadi kalau Kita mau lihat Apa Gini Kalau misalnya Di jaringan Ataupun di aplikasi Kita bisa di baging Misalnya itu ada Di bagingnya Kita bisa melihat Sesuatu Dari Dasarnya Kita bisa melihat sesuatu Bisa memonitor sesuatu Apa sih yang terjadi Error atau enggak Jalan atau enggak Ngobrol atau enggak Itu Di level Atas ya Sebetulnya Di baging Di baging software Maupun Di baging Di diagnosa Jaringan itu Di level atas Tapi Kedudukan Dari teori Bahasa otomata ini Dia di posisi Sangat atas sekali Sangat pertama sekali Perluan suatu kalimat Dalam suatu bahasa Atau mengikuti suatu Aturan Gamer intinya Nah Kita bisa melihat Bahwa disini Ada sebuah Apa ini Ilustrasi aja Ini ada sebuah Kalimat berita Kemudian Kita punya Subject Kemudian Kita punya Verb Kita punya Objek Nah ini tuh Sebetulnya Bagaimana Merangkai kata Menjadi kalimat Merangkai Kalimat Menyebabkan Itulah Itulah yang dibahas Di Otomata Oke Ini Nah ini ada Macem-macem ya Di otomata ini Ada macam-macem Ada yang Regular itu ada yang FSA DFA Sama NFA Kemudian yang Konteksnya ada Pushdown dan seterusnya Boundin dan seterusnya Turing scene dan seterusnya Ini kayaknya saya udah mulai agak skip ya Tentu terlalu panjang Untuk bahasa ininya Nah ini Si gue ini Kumpulan ya Kumpulan dari string Ini udah Ini udah Saya yakin teman-teman udah 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 hapal lah Ini Secara apa Tata bahasa sama Itunya notasi-notasinya ya Operasi-operasinya Dalam Bahasa ini Blah-blah-blah Konket Ya Konket itu apa artinya Menggabungkan String ya Konket itu Kemudian union itu Menggabungkan Ini Apa Union itu Menyambungkan Kata gitu ya Intersection Potongan Subset Subahasa Equal Dan seterusnya Ini gak akan saya bahas Nah Contoh mesin sederhana ini hanya Ini FSA ya Oke Ini Ini searah ya Ini searah Hanya punya dua kondisi Yaitu Off dan On Ya Jadi ini Contohnya di dalam Apa namanya Seklar listrik ya Nah contohnya Nah ini Kita lihat Coba Di sisi implementasinya Nah Banyak 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 Apa namanya Di dalam Kehidupan nyata ini Yang itu adalah Salah satu Implementasinya Kenapa sih Kenapa yang dibilang Selalu pending mesin Kenapa gak komputer aja Padahal semua komputer itu Menjalankan Otomata Kenapa Karena itu Kita hanya melihat Kita bisa melihat Perwujudan nyatanya Sebuah komputasi yang paling sederhana Kita cuman masukin Sebuah Koin Disana koinnya itu Kita gak Dengan koin itu Kita bisa punya Pilihan Jadi pertama kita inputin poin Koin Apa namanya Uang yang sudah Terdeteksi berapa Maka nanti Kita punya banyak pilihan Pilihan itulah Menjadi input Kemudian nanti Akan keluar Si minumannya Minuman yang Yang keberapa Nanti dia akan kasih tau Nah Itu Menjadi Implementasi Karena Itulah contoh dari Apa namanya Otomata yang sangat sederhana Kalau komputer Komputer susah Karena dia udah gak keliatan Sudah terlalu Atas layarnya Kemudian Apa namanya Yang agak Akan saya bahas Sebetulnya ini Di mesin TCP IP Di dalam komunikasi data Di dalam TCP IP TCP IP Pun sebenarnya Dia Ada komunikasi data Yang itu ternyata Dia Sistemnya menggunakan State Sama dengan Yang ada di dalam Pemograman Nanti kita akan bahas Di komunikasi data Nah ini saya ambil Sebuah studi kasus Dari sebuah jurnal Nanti saya akan Masukkan sumbernya Jadi saya punya Sebuah jurnal Yang isinya itu Adalah Implementasi dari Vending machine Tapi di level Aplikasi Nah ini Cara Ini Ini sebetulnya Sebetulnya Tidak Tidak Menggambarkan Bagaimana Otomata Secara sesungguhnya Karena Itu layarnya Di hardware Cuman ini Cara berpikirnya Algoritmanya Seolah-olah Seperti bagaimana Sebuah Mesin FSA Nah ini ada Use case Ini aplikasi Ceritanya Ini ada Dua buah Use case Ada user Ada admin Kita lihat admin dulu Admin ini Dia harus login dulu Untuk mengisi ulang Untuk mengisi ulang Dan Memasukkan Minuman Atau barangnya Kemudian Memilih Jenis Vending machine Kemudian Dan seterusnya Ada user Nah user itu sederhana Cuman masukkan coin Kemudian Si user ini nanti Memilih minuman Atau makanannya Nah Dari Memilih minuman Atau makanan ini Jika ada kembalian Maka dia akan Extend Dia akan lanjut Ke pengambilan Kembalian Kalau nominalnya Masih dibawa Koin yang Dimasukkan Ini Sederhana Aja Aktifitasnya Diagramnya Yang pertama Yang pertama Si user itu Menjalankan aplikasi Memilih jenis Vending machine Ini Kemudian seterusnya Ini tinggal dibaca Aja lah ya Saya tidak akan terlalu banyak Membahas ini Nah cuman nanti Pada saat Ini ya Kita lihat ya Ketika 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 memasukkan Koin Kemudian Memilih jenis minuman Ini akan Akan ke dalam Akan dibaca oleh Si aplikasi Ya Check state Untuk Untuk mengetahui Output yang bisa Dikeluarkan Kemudian Apabila ya Apabila bisa Apabila bisa Mengeluarkan Output Atau Nilai Minumannya Di bawah Koin yang dimasukkan Maka Keluarkan Output Minuman Atau Makanan Dan uang Kembalian Check Extend Mengurangi Stok barang Kemudian Apabila ada Uang kembalian Maka dia akan Kembali Ke atas Jika tidak Maka selesai Nah Itu dari sisi user Admin Ya Kurang lebih Sama lah Cuman admin Lebih ke Nambahin stok Sebetulnya Ini sebenarnya Secara manual Nambahin stoknya Cuman hanya Di aplikasi Di inputkan Jumlahnya Berapa Sisa Nah Ini Sequence Diagramnya Kita bisa Lihat Bahwa ada Beberapa Proses Di sini Yang pertama Adalah User menjalankan Aplikasi Kemudian Dari Aplikasi Vending Mesin Ini Kemudian User Memilih Jenis Vending Mesin Menampilkan Aplikasi Vending Mesin Kemudian Memasukkan Nilai Uang Kemudian Memproses Input Jadi Karena Ini Tidak Karena Ini Hanya Simulasi Aplikasi Ini Hanya Simulasi Dari Bagaimana Vending Mesin Berjalan Maka Uang Yang dimasukkan Itu bukan Coin Bukan Uang Kertas Tapi Input 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 Otomata Akan Memproses Input 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 Otomata Akan Memberikan Perintah Kemudian Menyampaikan Informasi Kemudian Yang Kesembilan Memilih Minuman Atau Makanan Kemudian Aplikasi Akan Memproses Permintaan Kemudian Otomata Akan Mengurangi Stok Barang Kemudian Memberikan Hasil Permintaan Dan Seterusnya Ini Bulak Balik Bulak Balik Bulak Balik Hingga Ngasih Kembalian Atau Tidak Ngasih Kembalian Dan Selesai Kurang Seperti Itu Nah Ini Kurang Lebih Mockup Ini Saya Ambil Dari Jurnal Karena Saya Tidak Membuat Sendiri Jadi Pada Secara Sederhananya Di Dalam Simulasi Fending Mesin Ini Hanya FSA Ini Hanya Input Kalkulasi Dan Output Input Ini Bisa Berupa Uang 500 Atau 1000 Hanya Dua Hanya Dua Opsi 500 Atau 1000 Serta Jenis Minuman Atau Makanan Dimasukkan Olyser Ini Hanya Beberapa Ini Sudah Ditentukan Ini Finite Otomata Ini Setelah Input Selasih Dimasukkan Program Atau Otomata Akan Melakukan Proses Kalkulasi Sesuai Dengan Konsep Mili Mesin Untuk Menentukan Output Apa Yang Dilihat Olyser Mesin Terhadap Situasi Sesuai Dengan Input Yang Diterima Jadi Jadi Nanti Nanti Ada Proses Penghitungan Nanti Kira-kira Uang Dimasukkan Ini Masuk Kemakanan Apa Aja Nanti Akan Terlihat Ada Proses State Seperti Itu Nah Ini Contohnya Pada dasarnya simulasi yang dilakukan untuk melihat proses dari otomata di fending scene itu hanya, itu sebetulnya algoritma biasa. Dan itu pun dilakukan di atas level compiler ya. Cuman itu menunjukkan bahwa ada proses dari bagaimana mengelola inputan menjadi sebuah outputan. Nah itu kebetulan contohnya FSA. Nah, di dalam contoh lain, karena ekspertensi saya adalah di hardware, di networking, maka saya tertarik untuk melihat sebuah komunikasi data sebagai implementasi dari otomatanya. Jadi data itu punya state ya. Komunikasi data itu punya state dan bagaimana cara state itu ngobrol gitu ya. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar, ada istilahnya yang disebut dengan TCPIP ya. TCPIP ini adalah protokol kesepakatan, kesepakatan orang seluruh dunia untuk komunikasi dalam jaringan ini menggunakan TCPIP. Walaupun protokol ini penuh dengan kekurangan dan penuh dengan masalah, tapi sudah terlanjur digunakan dari tahun 80-an sampai dengan hari ini. Nah, kita lihat, ada sebuah istilah yang disebut dengan three-way handshake-nya. Ada yang disebut dengan three-way handshake. Kita lihat state process-nya. Nah, sebetulnya, three-way handshake itu cuma ada tiga kategorinya. Cuma ada tiga proses secara bagian sebesar. Ada synchronize, synchronize, dan acknowledge. Kemudian, acknowledge. Nah, cuma tiga. Cuma ternyata di dalam prosesnya itu tidak semudah yang dilihat di konsep atau di teori. Nah, pertama itu ketika akan dimulai komunikasi data itu, akan dilihat. Apakah dia sudah sedang berlangsung atau sudah selesai. Kalau sudah selesai, dia akan di-reset atau di-close. Kemudian, langsung ke proses listening. Nah, listening ini artinya soket dari TCP IP-nya sudah berjalan di jaringan. Jadi, soketnya berjalan dulu. Artinya, sebelum adanya komunikasi data, si jalurnya ini sudah bergerak. Si jalurnya ini sudah tersedia. Baru kita ngomongin komunikasi seperti apa. Nah, pertama itu kita lihat, di proses yang pertama itu adalah scene synchronize send. Synchronize send ini, ini permintaan akses. Dia akan meminta akses dari source ke destination dari source. Source itu apa istilahnya? Dari sumber ke tujuan. Nah, di dalam komunikasi data, sumber dan tujuan itu sebetulnya istilahnya, bukan sumber dan tujuan ya, tapi adalah active site dan passive site. Active site itu adalah titik atau user atau orang atau apa namanya, sesuatu yang menginisiasi koneksi. Kemudian yang satu lagi, hanya menerima. Jadi, yang satu berinisiatif, menginisiasi, itu disebut dengan active site. Yang satu lagi, menerima. Itu disebut dengan passive site. Nah, passive site ini artinya, dia tidak menginisiasi koneksi. Jadi, dia hanya, apa istilahnya itu, bereaksi terhadap, bereaksi menerima terhadap request koneksi yang dibuat oleh source atau active site. Nah, synchronize send di sini terlihat ya. Ini adalah dari sisi aktifnya. Dia akan melakukan scene ya. Kemudian, ketika risik ini, sebetulnya dia sekaligus scene plus acknowledge ya. Scene dulu. Terus, ini memang terlihat searah. Sebetulnya ini ada arah balikan. Cuma, arah panahnya ini menunjukkan yang inisiasi. Nah, scene-nya ini yang ke arah sebelah kiri itu scene. Tapi, dia ngasih balikan sebenarnya scene plus acknowledge ya. Artinya, dia menerima. Oke. Anda buka koneksi, saya terima. Itu maksudnya. Scene ACK itu ya. Kemudian. Nah. Berikutnya, kita langsung ke ACK. Nah, ACK ini adalah Establish Connection. Jadi, ketika scene ACK ini, dua-duanya kirim. Bahwa koneksi sudah berjalan. Nah, pada saat koneksi berjalan ini, ternyata tidak sampai di situ. Di sini ada fin ACK. Nah, fin ACK ini sebuah, apa namanya tuh, sebuah proses terhadap state yang close. Jadi, setelah koneksi-koneksinya, apa namanya, Establish, data bisa bergerak ya, bisa dikirim gitu ya, dia bisa untuk, apa namanya, langsung close gitu ya. Dia bisa untuk waiting dulu, ya. Bisa langsung close ya. Nah, waitingnya sebelah sini. Bisa langsung fin, kemudian closing. Nah, artinya, komunikasi TCP ini, dia memerlukan sebuah proses dan sebuah step. Tidak seperti semudahnya kita kirimkan. Jadi, untuk satu kali pengiriman, ini ngobrolannya bulat-balik ya. Ini, kita lihat ada obrolan tiga kali gitu ya, di dalam, apa istilah, konsep sederhananya 3-way handshake. Padahal ngobrolannya ini berulang kali dan puter-puter gitu ya. Itulah yang terjadi di balik komunikasi atau ngobrolannya ke komputer kita. Ini baru dalam jaringan. Jaringan juga ini layar tiga ke atas di CPIT itu. Apalagi yang layarnya lebih bawah lagi, lebih hardware lagi. Gitu. Kemudian, Nah, sebelum ke sana, saya sedikit dulu menjelaskan bahwa TCPIP itu adalah sebuah protokol ya. Sebuah protokol komunikasi data dari setiap komputer yang terhubung ke jaringan di seluruh dunia ini. Ada beberapa negara yang punya protokol jaringan sendiri. Yaitu Korea Utara ya. Korea Utara tidak pakai internet di CPIP. Tapi dia punya protokol sendiri. Ya, mungkin itu lebih safe lah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa mau dimanapun ya. Mau dimanapun, mau aplikasi apapun. Kalau lewat jaringan, pasti pakai TCPIP. TCPIP itu ada yang gini. TCPIP itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah TCPIP sebagai protokol. Kemudian TCPIP sebagai model. Nah, ada model TCPIP? Ada. Protokolnya juga ada. Kalau model itu kan nggak mesti TCPIP kan. Ada lagi osi layar kalau kita bicara model. Tapi untuk protokol yang dipakai di seluruh dunia adalah TCPIP. Ini secara model kita bisa lihat ya. Di layar paling bawah itu adalah datang layar. Jadi gini teman-teman. Komputer itu akan selalu baca itu dari bawah ke atas. Bawah itu hardware atas itu aplikasi. Nah, dari model TCPIP hardware itu termasuk ke dalam data link layar. Data link itu apa? Contohnya NIC yang punya NIC atau netto card ya. Atau wifi alat wifi yang teman-teman pakai itu di layar fisikal atau data link ya. Di sini komunikasinya hanya bicara hanya bicara 0 dan 1. Hanya bicara on dan off 0 dan 1. Di sini sudah ada ngobrol sebetulnya. Cuma hanya 0 dan 1. saja. Belum ada enkapsulasi, belum ada enkripsi, dan seterusnya. Nah, kemudian layar internet. Layar internet ini tujuannya kirim-kiriman paket yang tadi saya gambarkan sebagai komunikasi step dan proses TCPIP itu adanya di layar ini. Jadi komunikasi antara pengirim dan penerima itu di apa namanya di layar TCP eh, di layar internet ya. Atau IP layer ya. kemudian, nah di layar transport ini kita bicara bagaimana data dikirim itu sampai ke tujuan. Jadi ketika tadi saya lihat ada proses TCP IP, itu teman-teman baru contoh untuk pengiriman satu buah potongan file. kalau kita ngirim-ngirim satu file berukuran satu kilo ya, itu akan dipecah, akan dipecah menjadi 1400 byte. Ada yang disebut dengan, karena dalam jaringan kebetulan TCPIP ini punya angka default untuk max transfer unit. Max transfer unit ini yang standar itu adalah 1400. Jadi, jadi setiap file yang dikirim ke dalam jaringan ini selalu dipotong-potong atau dilakukan fragmentasi. Kalau kita punya file 1500 kilo, berarti file akan dipotong 1500 kali. Karena dia bytes. Jadi file itu akan dipotong-potong, kemudian dikirim oleh jaringan. Jadi yang lewat ke jaringan itu file kecil-kecil. Berarti kalau saya ngirim satu file yang ukurannya tadi 1,5 kilo, berarti saya ngirim sekitar 1500 kali kan. bayangin itu file yang ukurannya lebih gede. Itulah ngobrolnya di belakang layarnya seperti itu. Aplikasi layar ini yang isinya adalah aplikasinya macam-macam ada antivirusnya, ada apa-apa itu di aplikasi. Tadi kita bicara masalah pengiriman data. ini masih terkait jaringan juga, implementasi terhadap jaringan, cuma saya bicaranya lebih kepada DHCP service atau layanan DHCP. Layanan DHCP itu komunikasi ngobrol ya, ngobrol antara klien dan server. Itu aja sebenarnya. Kalau tadi kita bicara masalah pengirimannya, sekarang kita bicara masalah khusus untuk penyediaan IP, bagaimana server yang menyediakan IP terhadap laptop atau komputer kita. kita bisa lihat nanti step-nya. Nah, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang secara otomatis menyediakan IP address termasuk konfigurasi lainnya. Seperti default gateway, DNS-nya berapa, dan seterusnya. Nah, si DHCP server ini kan intinya cuma menyediakan IP. Jadi ketika komputer kita terkena ke jaringan, komputer kita itu akan nanya kan ya, siapa nih yang menyediakan IP buat gue? Atau gitu kan? gue belum punya IP ini ketika konek ke dalam jaringan. Ketika masih berada di layar patoling tadi, nanti si komputer ini akan nanya. NIC-nya ini akan nanya. Gue udah attach terhadap jaringan secara fisik nih. Mana IP-nya? DHCP server lah yang ngasih IP. Jadi, IP tidak ujung-ujung muncul dari langit. IP itu ternyata ada yang menyediakan. Cuma DHCP server ini kadang diletakkan di mana tuh? DHCP server itu kadang di satu paketkan dengan routernya. Kadang dibuat terpisah, kadang direlaykan, seterusnya. Artinya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada fungsi itu gitu. Ada fungsi DHCP server. Nah, ini komponennya cuma satu, dua, tiga, empat. Ada discovery. Dalam discovery ini DHCP kalian akan mengirimkan sinyal kepada server untuk permintaan konfigurasi alam IP. Seperti yang saya bilang tadi, ketika sebuah komputer atau PC attach terhadap sebuah jaringan, attach terhadap suatu layar dua, layar dua ya, ingat ya. Kalau dia connect-nya ke layar tiga tuh enggak. layar dua itu ini kalau kita nyolokin ke switch atau ke router ya, dia akan nanya nih, saya udah masuk ke jaringan, mana IP saya? Itu lah. Itu disebut dengan DHCP discovery. Nanti akan ada server yang meng-claim dirinya sebagai DHCP server. Itulah yang disebut dengan DHCP offer. DHCP offer adalah pesan yang disampaikan berisi ID client, IP address yang ditawarkan, submit plus durasi penggunaan, serta IP DHCP server. kemudian, jadi DHCP offer tuh si DHCP servernya ngasih tau. Gue adalah DHCP server di sini. Gue punya, gue punya hak untuk ngasih lo DHCP. Oke, gitu doang kan. Oke, sip gitu ya. Barulah DHCP request. DHCP request ini adalah message dari klien kehadap server. Mana nih, kalau lo emang punya DHCP server, mana nih gue minta. Nah, seperti itu kurang lebih DHCP request itu. Terakhir adalah DHCP acknowledgement. Server akan merespon kembali dengan pengiriman pesan DHCP acknowledgement terhadap klien. Jadi setelah, setelah semuanya udah saling kenalan gitu ya, jadi tahapan DHCP discovery sampai dengan DHCP offer tuh kenalan ya. Kemudian DHCP request itu udah mulai minta, dikasih lah melalui DHCP acknowledgement. Jadi barulah, dia dapat, tapi ternyata tidak sesadahan itu ya ngasih IP itu. Ternyata lumit juga gitu ya. Nah, ini statenya. Ini garam statenya. Kita mulai dari mana nih? Oke, dari pertama ya. Ini tribut, nah. Ini tribut ini maksudnya secara fisik kita baru nyala atau baru dinyalakan kembali ke dalam koneksi fisiknya gitu ya. Nah, ini kemudian ada yang disebut dengan proses DHCP request. DHCP request ini dia akan request ke siapapun secara broadcast. DHCP request ini secara broadcast atau DHCP acknowledgement secara broadcast. Kemudian terhadap sebuah stat yang namanya init ya. Terjadilah proses DHCP discover dan DHCP offer. Nah, DHCP server dan DHCP offer ini dia akan melihat sebenarnya. Dia akan melihat ketersediaan kesediaan adresnya. Nah, jadi nanti dia tuh akan cek dulu apakah masih ada alokasinya atau enggak. Kalau masih ada alokasinya masih ada slot gitu ya. Maka terjadilah bonding. Nah, bonding ini bonding ini proses akhirnya sebenarnya. Bonding adalah proses di mana DHCP ini secara sah sebuah alamat IP ini secara sah dimiliki oleh suatu klien. Ya, secara sah dimiliki oleh suatu klien. Jadi, nanti tidak selama ukuran waktu tertentu ya tidak bisa dikasih IP ini ke orang lain. Nah, itu disebut dengan bound atau bonding ya. Nah, ternyata ternyata tidak semudah itu tidak sesederhana itu DHCP. DHCP itu punya batas waktu. IP yang dikasih kepada kalian itu ternyata punya time expire-nya. Gitu ya. Nah, ketika dia menyentuh time expire, maka dia akan melakukan proses yang bawah ini. DHCP request lagi. Dan dia unicase ke semuanya. Jadi, ketika, jadi bukan server yang aktif untuk ngecek itu. Jadi, bukan server sebetulnya yang memaksa untuk mengganti IP. Tidak bisa. Bukan server. tapi kliennya sendiri yang akan inisiatif untuk melakukan unicase lagi. Satu unicase lagi terhadap layer 2 tersebut. IP saya sudah harus ganti. Mana IP baru saya? Karena secara sederhana si DHCP server ini tidak punya otoritas terhadap komputer kita. DHCP server ini harus ngobrol dulu dengan DHCP server ini sebagai perwakilan komputer kita. Kenapa? Karena posisi antara kita komputer kita dengan DHCP server itu adalah posisi yang setara equal. Tidak bisa otoritas. Si DHCP server itu tidak bisa otoritas memberikan IP seenaknya. Mengganti IP tidak bisa. Harus ada negosiasi dulu. Ngobrol dulu. Kesepakatan itu diwakili oleh delegasinya yang namanya DHCP client. DHCP client itu ada di komputer. ada proses renewing kemudian setelah renewing ini diterima maka akan rebinding lagi. Rebinding lagi nanti kasih IP baru lagi. Seperti itu. Itulah DHCP server. Sebentar mau ngini ke belakang dulu sebentar. Ngini ke toilet sebentar. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Berikutnya adalah ini sama ya semuanya menjelaskan lebih detail lagi. saya ulang lagi bahwa komunikasi antara klien dan server itu seperti ini. Yang pertama DHCP di cover dia broadcast dia nanya siapa yang siapa yang punya siapa yang disini punya otoritas untuk jadi DHCP server ya. Nah kemudian dia apa namanya dikembalikan lagi di step 2 nya DHCP over kemudian kemudian dikembalikan lagi DHCP request kemudian DHCP acknowledge kemudian barulah dapat IP. Nah kebetulan ini adalah gambaran bagaimana ternyata DHCP itu bisa direlay ternyata DHCP itu bisa dilempak ke tempat lain. Ini menarik ya kenapa kenapa DHCP itu perlu ada relay kenapa tidak langsung aja DHCP server aja ternyata karena DHCP ini hanya berjalan di layar 2 hanya berjalan di layar 2 kalau komputer kita layar 2 itu satu switch satu alat satu switch sama-sama switch di dalam satu switch yang sama IP nya berada di dalam segmen yang sama di layar 2 seperti itu 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 hanya bisa berjalan di dalam posisi seperti itu tapi kalau ternyata servernya mesti ada di tempat lain tapi untuk ngurusi jaringan yang beda segmen atau beda layar 2 yang satu IP nya 192 gitu ya si kliennya sorry si serangkaian kliennya itu IP nya 192 sedangkan si DHCP servernya di mesin yang datangnya berbeda 172 misalnya murni sebentar murni sebentar murni sebentar selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semua to 저희가 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tadi saya menjelaskan bahwa Kenapa ada komunikasi Ada relay atau agent di tengahnya Karena ada kemungkinan Suatu DHCP itu Yang hanya bisa terkoneksi Melalui satu segmen yang sama itu Dengan klien Dia berada di luar jaringan tersebut Jadi tidak terjangkau Secara langsung Maka harus ada relay Nah DHCP servernya berubah menjadi relay Kemudian Yang harusnya DHCP server itu menjadi Di tempat yang lain Jadi ada perpanjangan tangan Jadi sebelumnya Pada posisi aslinya Si relay inilah servernya Tapi dalam kondisi tertentu Si server ini menjadi relay Dan servernya di tempat lain Nah ini terjadi Kalau suatu jaringan ini butuh Keluasaan terhadap Pengaturan DHCPnya Misalnya 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 gini Satu gedung gitu ya Satu gedung dengan banyak segmen Tapi pengennya Pengennya cuma ada satu DHCP server Nah biasanya Nah biasanya DHCP yang ada Di dalam segmennya tersebut Di masing-masing Netopnya itu hanya jadi relay Servernya terpusat Nah ini terjadi Di beberapa jaringan yang saya bangun juga ya Makanya bahasanya beda ketika Ketika di step satu yang paling kiri ini DHCP discovernya broadcast Tapi ketika Ketika sudah di relay Sudah posisi dalam relay Si DHCP server yang dari komputer tadi Udah spesifik tujuannya Udah gak broadcast lagi Tapi ke server relaynya Jadi unicase Makanya istilahnya unicase Gitu ya Nah ini IRP replay ya Ini Set proses dari Apa namanya DHCP IRP replay Ini layarnya lebih bawah lagi Beda dengan yang tadi Lebih bawah dari DHCP biasa Jadi DHCP IRP replay itu Terjadi Di transisi antara layar satu Dengan layar dua ya Tapi kurang lebih Kurang lebih hampir sama Cuman IRP ini Bicaranya make address Kalau tadi kita bicara IP address Ini kita bicara Make address ya Hampir sama prosesnya Kemudian Nah ini terkait Sebuah service ya Jaringan terlihatnya punya service Tidak hanya DHCP ya service itu Salah satunya adalah SSH atau Secure Socket Host Secure Socket Host ini Dia juga punya 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 komunikasi Punya Punya sekumpulan Proses dan sekumpulan Step Antara Yang klien dengan server Kembali lagi Karena saya bicaranya Di ranah Selanjutnya Maka selalu Selalu isilahnya itu adalah Klien dengan server Nah SSH klien itu Dia akan melihat Dia akan memperkenalkan diri Ke dalam server Hi gitu ya Sing gitu ya Nah kemudian balik lagi Hi juga Sing Nah kemudian Barulah disini Ada proses Proses apa namanya Generate Session key Dari klien Jadi klien ini akan membuat Sebuah code Sebuah RSA code Yang nantinya Akan dijadikan Akan dijadikan Sebagai inputan Terhadap SSH Code yang Yang real digunakan nantinya Jadi nanti Akan dikombinasikan Antara kunci yang di klien Dengan kunci yang di server Gitu ya Nanti Nanti seling ngobrolnya itu Dengan kunci yang Diolah secara bersama Bukan kunci yang Satu kali pakai Jadi setiap sesi itu Setiap sesi SSL itu Atau SSH itu Dia akan selalu Ngobrolnya Dengan kunci yang Diolah secara bersama Ingat ya Bukan kunci Sekali pakai Maka selalu ada Transaksi Pertukaran kunci Atau key exchange Dari setiap Session Setiap session ini Hitungannya sangat Cepat sekali Satu sessionnya Mungkin hanya Satu atau dua detik ya Jadi tiap satu atau dua detik Ini bisa jadi berubah Satu atau dua detik ini Sessionnya akan selalu berubah Itu makanya kenapa SSL ini Menjadi protokol yang paling aman SSH itu adalah Secure Socket host Jadi Untuk remote ke Dalam server Menggunakan Secure Socket layer Secure Socket layer sendiri Adalah protokol paling secure Di dalam jaringan Kenapa? Karena generation code-nya Dilakukan sangat cepat Nah Kenapa tidak bisa dilakukan Brute force Segala macam Karena Tidak mungkin dilakukan Brute force Setiap dua detik berubah kok Key-nya Apa Kuncinya gitu kan Seperti itu Kita lihat Oh kita bahas dulu sedikit ya Sudah dibahas lah tadi ya Selesai itu adalah Protokol untuk ini ya Untuk remote Kalau dulu pakai telnet Itu tidak ada security-nya Telnet itu komunikasi Langsung remote ke server Konsol Tapi tidak ada security-nya Kalau SSH itu adalah Telnet yang dikasih Security-nya Sama aja sebetulnya Cuma bedanya ada security-nya Beberapa tools Atau bukan Beberapa penyedia ya Vendor Dari Secure Socket host ini Adalah ada Open SSH BitVisal Pre-SSHD Dan seterusnya Banyak sekali Cuma saya ambil tiga aja Yang populer Nah ini ternyata Ternyata beda-beda Ada sedikit perbedaan Antara Satu penyedia Layanan SSH server Yang A B dan C itu Ada perbedaan Ternyata Setiap brand itu Ada perbedaan Di state yang Nolnya ini adalah Proses time Seperti awal Seperti biasa Dalam jaringan itu Nolnya itu adalah Time out Atau Closing S1 ini Time out Closing Kemudian Connect SSH SSA version Nanti disini akan dilihat Kesamaan antara SSA versionnya Kemudian S1 ini adalah Service request Kemudian Balikannya Time out Service accept Balikannya lagi Apa namanya Key init Kemudian Time out lagi Nah di dalam S1 atau Apa namanya State yang pertama ini Ada beberapa Ada beberapa Ada beberapa Proses Yang pertama adalah Untuk Disconnect Atau Socket Close Kenapa selalu Ada socket Close dan Disconnect Atau Kenapa selalu Ada time out Karena Seperti saya bilang Tadi SSL ini adalah Protokol yang selalu Diperbahari Mungkin Dalam Petungan detik Jadi dia selalu Connect Disconnect Connect Disconnect Tidak sekali Connect Establish Terus Enggak Nah kemudian Ada Newkey Newkey Jadi setiap Kali Disconnect Socket Close Newkey Reply Socket Close Check SSL Socket Close Apapun Itu Socket Close Nah Nggak Check SSL Version pun Dia ada Di State yang pertama Antas Dan yang kedua Jadi setiap Yang dilakukan Setiap Yang dilakukan Itu Ada yang Disconnect Ada Sorry Setiap Proses yang dilakukan Itu punya Selalu punya Tiga Tiga Return Tiga Return Prosesnya Yang pertama Socket Close Kemudian Disconnect Dan yang terakhir Adalah Time on Apapun itu Tidak akan Lebih dari ini Ya Ketika Socket Socket Close Itu Larinya Ke State yang Kedua Dari Socket Yang pertama Kalau Disconnect Itu Dari Socket Yang ketiga Ke Socket Yang kedua Ya Kemudian Timeout Timeout Itu Antara Socket Satu Yang kedua Return Dan Socket Yang keempat Ini Ini Terjadi Di SSH Open SSH Open SSH Ini yang paling Standar Yang paling Banyak Digunakan Oleh Industri Itu Open SSH Dan Namanya Sudah jelas Open Gratis Nah Kemudian Kita Lihat Yang Bitvise Ini Tidak Jauh Beda Sebenarnya Yang Bitvise Tidak Jauh Beda Hampir Sama Pada Intinya Adalah Setiap Kali Permintaan Itu Akan Akan Ada Return Mau Yang Close Mau Yang Disconnect Mau Yang Time Cuman Kalau Yang Bitvise Ini Ternyata Tidak Dikelompokkan Tidak Dikelompokkan Jadi Setiap State Itu Bisa Dia Return Disconnect Bisa Close Begitu Ya Jadi Gambarnya Ini Walaupun Gambarnya Searah Begitu Ya Satu Kali Arah Panah Dari Atas Ke Bawa Kini Ke Kanan Tapi Dia Selalu Punya Return 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 Ke Service Yang Inisiat Atau Return Ke Service Sebelumnya Yang Terakhir Adalah Free SSHD Server Kalau Ini Sebetulnya Agak Beda Ini Sebetulnya Agak Beda Nah Prosesnya Sebetulnya Lebih Sederhana Jadi Disini Ada Termination Jadi Tidak Hanya Socket Close Tapi Ada Termination Proses Juga Seperti Biasa Awalnya Pengecekan SSH Version Untuk Yang Atas Ini S Min 1 S 0 Itu Semuanya Pasti Akan Sama Karena Ini Nanti Akan Pengaruh Terhadap Protokol Pembacaan Kliennya Kalau Kalau S Min 1 Sampai S S Berbeda Beda Nanti Si Klien Yang Komputer Kita Komputer Kita Komputer Kita Nanti Nanti Bisa Ngobrol Sama SSH Server Jadi Pada Intinya SSH Server Itu Adalah Cara Kita Connect Kedalam Server Tapi Disana Ada Proses Komunikasi Ada Proses Ngobrol 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 Taktokan Sana Sini Dari Klien Dengan Server Tujuannya Untuk Mengamankan Komunikasinya Jadi Nanti Pilot Datanya Isi Datanya Ini Tidak Berupa Text Biasa Tapi Text Yang Sudah Terenkripsi Walaupun Komunikasi Datanya Sudah Dipotong Potong Dan Dipragmentasi Hasil Pragmentasinya Pun Dia Terenkripsi Gitu Ya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Ke Diagnostik Diagnostik Komunikasi Salah satunya Kita akan Coba untuk Mendiagnosa Komunikasi SSH Kita Tools yang Kita gunakan Ini Hanya Wersah Dan Putih Nah Di Oke Kita Lihat Percobaan Yang pertama Nah Saya Nggak Menjelaskan Lagi Bagaimana Cara Install Tinggal Install Tools Wersack Dan Encapt Encapture Nanti Tinggal Install Nah Ini Halaman Awalnya Halaman Awalnya Terlihat Ada Pilihan 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 Interface Interface Itu NIC NIC Apa Namanya Endpoint Komunikasi Jaringannya Kalau Kalau kita Pake Wi-Fi Berarti Carinya Wireless Wi-Fi Di sini Ada Nah Seterusnya Kemudian Nah Kita akan Melihat Karena Saya Bilang Tadi Di dalam Jaringan Itu Proses Pengirim Tidak Sekali Jadi Data Blok Dikirim Tidak Tidak Seperti Itu Kenapa Tidak Seperti Itu Alasannya Adalah Dalam Komunikasi Tisip IP Kita Harus Dapat Memanfaatkan Kanal Yang Kecil Tapi Dengan Proses Yang Sangat Cepat Banyak Dan Cepat Tidak Bisa Data Dikirim Besar Terus Itu Tidak Mungkin Dilakukan Nantinya Akan Potong Nantinya Akan Rusak Kalau Datanya Tidak Dipotong Potong Sekali Data Besar Dikirimkan Dari A ke B Maka Ada Kemungkinan Datanya Rusak Hilang Makanya Dipotong Potong Gitu Ya Kayak Kita Mengirim Barang Gede Di Jalan Gangnya Kecil Kalau Kita Maksain Lewat Nanti Barat Barat Segala Macam Kalau Kita Potong Potong Kecil Kecil Kita Bungkusin Kecil Insya Allah Datanya Akan Aman Seperti Itu Di Jaringan Jadi Di Dalam Tahap Ini Kita Memilih Interface Apakah Wipy Apakah Apapun Gitu Ya Ini Halaman Awal Capture Setelah Kita Capture Beberapa Menit Ini Kita Ngetes Di HCP Sebentar Saya Lupa Apakah Ini Di HCP Atau Yang Mana Sebentar Oh SSA Ini Mungkusin SSA Ternyata Nah Kita Buka Dulu Si Wersak Jangan Lulis Stop Jangan Lulis Buka Apa Jangan Lulis Stop Udah Gitu Kita Buka Ini Apa Namanya Kita Kita Download Putih Kemudian Insta Kemudian Login Ke SSH Server Yang Di Inginkan Boleh Di Satu LAN Yang Sama Dengan Kita Boleh Di LAN Yang Berbeda Dengan Kita Cuman Bedanya Ketika Server SSH Di Luar LAN Kita Di Luar Otonomo Sistem Kita Di Luar LAN Kita Maka Paket Yang Terdeteksi Hanya TCP Headernya Saja Nah Protokolnya Tidak Terdeteksi Nanti Kita Lihat Hasil Nah Ini Terlihat Ada Proses Istilahnya Komunikasi Nah Terlihat Disini Ternyata Prosesnya Adalah TLS Versi 1.2 TLS Macam Ada Versi 1.0 1.1 1.2 Yang 1.2 Ini Sudah Yang Terbaru Nah Kita Bisa Lihat Nanti Isi 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 Fragment Yang Bisa Dilihat Hanya Isi Headernya Saja Jadi Keterkaitan Antara SSH Server Dengan Otomata Ini Adalah Sekian Ribu Proses Komunikasi Ngobrolnya Itu Ternyata Dicapture Bisa Dicapture Jadi Ngobrolnya Ini Si data Ini Bisa Dicapture Nanti Kita Perhatikan Juga Nah Untuk Melihat Biar Tidak Memusingkan Hasil Apa Namanya Hasil Percobaannya Kita Lakukan Filter Filtering Yang saya Filter Hanya Protokol TCP Dan TLS Nah Disini Kelihatan Ada Client Hello Segala Macem Ada TCP Segment Of Reassemble TCP Segment Of Reassemble Itu Data Yang Dikirimkan Sudah Dipotong Potong Kemudian Dibangun Lagi Itu Di Assemble Nanti Nanti Biar Biar Lebih Jelas Kita Perhatikan Aja Nah Terlihat Hasil Capture Nah Kembali Lagi Karena Ini Prosesnya Si Servernya Berada Di Luar Jaringan Lahan Maka Yang Terdeteksi Hanya TCP Tidak SSH Saya Hanya Bisa Baca Kondisinya Ini Secara SSH Disini Ada TCP Yang Pertama Ini Scene Masih Ingat Ada Synchronous Kemudian Synchronous Acknowledge Terakhir Adalah Acknowledge Nah Kita Buktikan Apakah Tadi Apakah Apa Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Di Dalam Sisi Server Pada Saat Komunikasi Bahasa Obrolan Permintaan Akses SSH Tersebut Nah Kita Bisa Lihat Kita Mulainya Dari Ya Ini Baris Ke Satu Dua Tiga Empat Lima Session Close For user Close Artinya Mulai Dari Baris Ke Enam Accept Apa Namanya Ada Permintaan RSA Authentication Ini Ini Pertamanya Ini Baris Ke Enam Ini Ada Permintaan RSA Authentication Artinya Ada Permintaan RSA Apa Tukaran Kunci Dari Dengan Server Kemudian Di bawahnya Lagi Ada Penerimaan Password Aceptive Password Jadi Password Yang Di inputkan Oleh Iqmal Ini Ternyata Sudah Diterima Sudah Benar Iqmal Ternyata Menggunakan Port SSA 38 37 Kemudian Iqmal Keluar Close Seperti Itu Sampai Sini Sebetulnya Baris 11 12 13 Itu Sudah 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 Di luar Dari Proses Tadi Login Ke SS Oke Berikutnya Tadi Saya Bicara DHCP Kita Lihat Apa Yang Terjadi Obrolan Apa Yang Diomongin Antara Antara Klien Dengan Server Pada Service Dynamic Cost Control Protokol Kita Lihat Langsung Aja Capture Hasil Nah Ini Sebenarnya Sederhana Aja Ini Sebenarnya Mungkin Tidak Tidak Tercapture Semuanya Kenapa Karena Pada Saat Posisi Awal Posisi Awal Itu Kalau Kita Sudah Pernah Connect Sebelumnya Ke DHCP Server Dia Akan Meng Case Di Komputer Jadi Proses Hello Kenalan Kenalannya Ngobrol Awalnya Tidak Kelihatan Jadi Langsung Request Sama CK Jadi DHCP Discover Sama DHCP Offer Tidak Kelihatan Karena Sebetulnya Sudah Di Case Di Komputer Jadi Saya Tidak Bisa Capture Semuanya Nah Di Dalam Obrolan Yang Pertama Ini Yang Bisa Dicapture Adalah Nah Sourcenya 0 0 0 Tujuannya 255 25 25 25 0 0 0 Ini Komputer Saya Komputer Lapor Saya Belum Punya IP Address Kemudian Dia Minta Ke Broadcast Address 255 255 255 255 Itu Adalah Broadcast Address Kenapa Dia Minta Ke Broadcast Address Karena Tugas Broadcast Address Yang Melakukan Yang Istilahnya Itu Dia Nge Broadcast Ke Semua User Di Dalam Jaringan Tersebut Nah Disini Ada Protokolnya DHCP Share Panjang Datanya Tidak Nampak Nah Ini ID Transaction Ini Proses DHCP Request Nah Kemudian Dilakukanlah Proses DHCP DHCP Acknowledge DHCP Acknowledge Itu Terjadi Antara Kalau Ini Yang Pertama Itu Adalah Dari Source Ke Broadcast Kalau Ini Dari Dari Server Ke Source 8192 168 18 18 1 Itu Adalah IP DHCP Servernya Kemudian 192 168 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 acknowledge, nanti disini sudah sah bahwa saya mendapatkan IP tersebut ya oke sebelum masuk interoptik saya mau coba praktikan dulu ya masih ada waktu saya mau share screen selayar ya, tidak bisa hanya oke, tanya saja oke ini sudah muncul ya saya close dulu deh oke, kita buka dulu ya si wire saknya ini putihnya saya pastikan keluar dulu ya si putihnya saya pastikan keluar dulu nah, kita coba dulu masuk wire saknya dulu jangan sampai prosesnya sudah kita tes wire saknya baru dibuka nantinya gak capture nah ini interface saya kurangkan wifi di rumah ya nah ini sudah jalan proses capturenya dia sudah jalan sebentar, saya lihat dulu oke sudah betul ya sedangkan lagi nah ini sudah jalan ketika sudah jalan ini kita mau cek yang mana dulu nih yang sisa dulu ya kita cek dulu saya akan connect ke cara percantor ya oke exit langsung exit langsung stop nah disini akan kelihatan disini akan kelihatan nah, kita harus lihat dulu mana proses yang punya kita caranya kita harus tahu IP-nya dulu kebetulan IP-nya itu adalah IP si server-nya itu SS server-nya itu 2, 0 IP nah ini kita harus filter filter berdasarkan ininya ya kita harus filter berdasarkan IP-nya karena ketika posisi sekarang ini saya connect zoom aja nanti ter-capture komunikasi dengan zoom-nya ter-capture juga ya kita filter dulu coba nah oke nah ini proses awal yang pertamanya ini adalah di line ke 5.171 ya kenapa begitu banyak sampai puluhan dari sampai ribuan karena untuk satu kali kirim data aja saya bilang tadi ini berulang-ulang ngobrolnya berulang kali gitu ya bahasanya berulang kali ini pertama sync ya nah ini lihat teman-teman ada kita lihat dulu ada ID ada nomor time source destination protokol length time itu waktu sampai dengan milisecond ya kemudian sampai ke digit berapa gitu ya source itu adalah ini yang yang menginisiasi koneksi destination itu yang mereply protokolnya TCP ya ini length itu adalah panjangnya berapa byte dalam satu kali data satu kali satu kali obrolan ini berapa byte data yang lewat itu byte itu lengthnya kemudian ada info nah info ini terlihat ada 57620 57620 ini adalah apa namanya port yang digunakan oleh saya sebagai SSI client saya ketika menginisiasi koneksi SSI itu saya gunakan 57620 kemudian servernya punya port juga 2222 ini processing jadi yang bisa kita capture bukan proses SSI itu bukan proses SSI nya tapi proses 3-way handshake nya kemudian dilihat disini ada sekuen 0 sekuen 0 itu urutan yang pertama nanti nanti seterusnya itu akan ada sekuen 0 sekuen 1 sekuen 12 seterusnya nah ini dari ini dari komputer saya ke komputer server dari komputer server sync kemudian komputer server mereply ke komputer saya sync dan acknowledge dari 2220 ke 57620 itu obrolan seperti itu terakhir adalah apa namanya dari komputer saya ke server lagi saya acknowledge saya menyetujui gitu ya baru push ACK push ACK itu data datanya dikirimkan push push itu kirim nah baru dari apa namanya baru dari komputer saya ke server itu mengirimkan data datanya apa ya tadi berupa password kan disini gak akan kelihatan karena dia apa istilahnya itu terenkripsi ini terlihat detailnya seperti itu nah berikutnya kita coba capture ulang saya mau coba DHCP tapi akan putus dulu koneksinya mohon izin panitia saya akan test untuk yang DHCP nya tapi saya akan close dulu sebentar karena saya harus koneksi dari awal ke wifi saya nya nanti mungkin kalau itu bisa dimasukkan lagi sebagai admin lagi boleh nanti akan ada diskonnect sebentar nah ini saya akan matikan dulu wifi nya eh sorry sorry saya capture dulu saya ulang dulu proses capture nya ini filter nya saya null kan dulu nah sekarang saya akan keluar dulu ke dalam dari wifi saya keluar dulu oke saat ini komateria sedang menonton akhirnya terima kasih Terima kasih. 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 Oke, saya kasih tahu. IP yang Anda minta, 192.168.18.1. MAC addressnya adalah 1C.3D.2F. Dan seterusnya. Kemudian laptop saya melakukan pengiriman layar. Ini beda lagi. Langsung melompat ke sini. Nah, disini langsung. Kan tadi baru kita baru istilahnya tuh DHCP over ya. DHCP discover kemudian DHCP over ini. Yang atas itu adalah DHCP over, kemudian ini DHCP discover ya. Nah, DHCP over dan DHCP discover itu dilakukan di level ARP, bukan di level IP. Karena belum dapat IP sebenarnya. Nah, baru disini dilakukan proses DHCP request. Oke, saya belum punya IP ini ceritanya. Oke, saya belum punya IP ini ceritanya. Oke, saya belum punya IP ini ceritanya. Saya akan broadcast ke, saya akan broadcast ke 255, 255, 255. Saya minta, DHCP minta IP gitu ya. Kemudian kita cari lagi yang DHCP lagi. Nah, disini. Barulah yang si servernya DHCP itu ngasih ke saya. DHCP acknowledge. 8192, 1868, bla 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 bla. Nah, kita cari lagi apakah masih ada DHCP lagi disini. Cara gampangnya kita filter aja sih DHCP. Ini ya. Jadi, secara umum DHCP request dan DHCP acknowledge-nya seperti ini. Tadi yang DHCP discover dan DHCP over-nya itu protokolnya disini kelihatannya bukan DHCP tapi ARP. Coba lihat yang ARP-nya. Nah, ini. Nah, ini tuh. Ini proses DHCP discover dan DHCP over-nya. DHCP discover-nya dilakukan pada saat ini. Pertama connect banget gitu. Pertama connect ke dalam jaringan. Itulah bagaimana implementasi sebuah ilmu dari, apa namanya, otomata ya. Bahasa dan otomata ini ternyata di dalam jaringan pun ada obrolan seperti itu. Apalagi di software. Di jaringan saja ada gitu ya. Komunikasi seperti itu. Tektokan gitu ya. Ngobrolnya disepakati dengan apa? Dengan protokol DCPI itu. Mungkin materi saya cukup sampai disini. Pak Moderator, Pak Indra. Pak Yamin, saya kembalikan. Terima kasih. Ijin Pak Yamin, saya kembalikan. Cek. Halo. Siap. Baik, terima kasih. Pak Yamin, saya masih mau. Oh sebentar, saya lupa. Ada satu materi lagi. Sorry, sorry. Saya lihat. Saya lupa, ternyata masih ada slide lagi. Sorry, sorry, Pak. Saya lanjut dulu, Pak, ya. Sebentar ya. Boleh, Mas. Boleh, Mas. Ternyata ada satu materi lagi. IOT-nya ya. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah internet, internet, eee... Sorry. Bagaimana internet of things jadi salah satu produk atau implementasi, eee... Apa namanya? Teori basaran otomata di lapangan. Kebetulan ini adalah pekerjaan tim saya, eee... Tidak saya sendiri sebetulnya. Eee... Perancangan kamera pengawas pada pintu rumah, ya. Menggunakan Raspberry Pi. Dengan terintegrasi dengan blog telegram. Jadi nanti komunikasi otomatanya ke hardware-nya sebetulnya. Bagaimana Raspberry Pi memberikan instruksi terhadap sensor-sensor, sorry, memberikan instruksi terhadap kunci dan data terhadap server. Kemudian bagaimana sensor mendeteksi data masukan sebagai inputan. Nah, seperti itu. Jadi yang inputnya ini bukan dari, eee... Apa namanya? Bukan dari komen-komen, ya. Tapi inputan itu adalah pembacaan situasi terhadap dari sebuah sensor dan perintah. Perintah yang dikirimkan melalui telegram. Outputnya adalah message di telegram. Kemudian penyimpanan data. Itu ya inputnya. Suatu rumah atau lingkungan yang tidak aman dapat membahayakan penghuni keluarga. Makanya, lahirlah prototyping produk IoT ini. Penggunaan kamera pengawas sebagai monitoring rumah merupakan salah satu upaya untuk menikmati keamanan. Nah, tujuannya, fiturnya sebetulnya ini. Salah satunya adalah memberikan notifikasi kepada pemilik rumah. Kemudian menambahkan aksi pada pintu. Notifikasi kalau ada sesuatu yang terdeteksi di kamera misalnya. Atau di sensor, gitu ya. Jadi ketika sensor atau kamera mendeteksi ada sesuatu, gitu ya. Entah apapun triggernya. Raspberry itu akan meneruskan ke si telegram. Nantinya pemilik rumah akan diinfokan, gitu ya. Ada terjadi apa di rumahnya, gitu ya. Pemberian laporan yang didapat berupa foto saat terdeteksi adanya objek atau seseorang dalam kurun waktu 3 detik. Jadi, salah satu fungsi mesin IoT ini, skema IoT ini adalah dia akan mencapture sebuah foto yang terdeteksi seseorang dalam kurun waktu 3 detik. Jadi, kalau ada orang yang diam di situ lebih dari 3 detik, dia akan, fotonya akan dicapture. Dia akan dicapture, gitu ya. Kemudian memberikan perintah dan melihat laporan terhadap bot, ya. Jadi, tidak hanya telegram ini tidak hanya digunakan sebagai penerima laporan, tapi dia juga bisa jadi sebuah eksekutor atau inputan, gitu ya. Kemudian pasang program ini yang digunakan untuk merancang kamera pengawas adalah dalam Python. Alat terbahagia adalah Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi-nya untuk controller, ya. Untuk controller-nya. Dan di tempat-tempat untuk nyimpan algoritma dan prosesornya, lah, ya. Modul kamera Raspberry Pi-nya. Ya, ya. Modul kamera untuk kameranya, gitu ya. Kemudian relay-nya. Relay itu untuk sensor on-off-nya. Dia untuk pengaturan power-nya, sebetulnya si relay itu. Kemudian sensor peer-nya, approximately, sensor kedekatan, solenoid door lock itu untuk, apa namanya, untuk penguncian itunya, pintunya. Kemudian kabel jumper-nya ini, dia untuk, apa, ya, jumper-jumper itu untuk koneksiin ke modul dan seterusnya, loh. Push button, tombol untuk ininya, apa namanya, eh, tombol untuk biasa, tempat pencetan. Kemudian aplikasi telegram untuk ininya, server side-nya. Jadi, jadi aplikasi ini yang ngatur sebenarnya cloud. Si controller ini, si Raspberry Pi ini hanya menghubungkan sensor dan alat-alat sebenarnya. Jadi interface di lapangannya, interface di lokasinya itu Raspberry, dari, beserta sensor-sensor, sebetulnya manajemennya itu dilakukan di telegram-nya. Jadi telegram ternyata sudah ada bot-nya, ya. Bisa dimanfaatkan juga. Ini, ini peer-nya, proximity, apa, proximity sensor-nya. 7 pin, relay-nya 12 pin, push button, modul kamera, semuanya sudah connect. Ini adalah instalasi, cara instalasi bot-nya. Semuanya dilakukan lewat telegram, ya, tidak ada yang aneh-aneh. Ini semuanya hanya telegram seperti biasa, ya. Kemudian, kita ini cara untuk mendapatkan ID dulu, ya. Kita mendapatkan ID bot-nya dulu. Dan ini, si konfigurasi, si source code, si Python-nya. Dan ini, sudah ada modul. Jadi, gini. Ada namanya, modul telepython. Telepython ini, modul yang sudah tersedia, tinggal download, untuk mengkoneksikan agent telegram-nya terhadap si Python-nya, si Raspberry-nya. Jadi, sudah jadi modul-nya, ya. Tidak usah bikin lagi, gitu. Ini salah satu, ini, ya. Salah satu script-script-nya. Nah, ini kita buat juga semacam tombol-tombolnya, ya. Kita buat juga aplikasi Python untuk, apa namanya, mendeteksi tombol mana start, mana status, health, photo, capture, untuk buka, untuk record. Jadi, nanti si alat ini, si alat IoT ini, dia bisa capture foto dari jarak jauh. Dia bisa buka pintu. Bisa, apa namanya? Bisa rekam. Bisa start, si peer-nya bisa di-stop, bisa di-nyalakan lagi. Jadi, semuanya itu dilakukan dari sebuah interface. Nantinya, interface itu diarahkan ke bot telegram. Bot telegram yang ngatur untuk inisiasi koneksi ke Raspberry-nya. Raspberry nanti ngatur ke alat-alatnya yang ada di rumah atau apa aja. Sensor peer, kamera, dan seterusnya. Selenoid, gitu ya. Sedikit, sedikit, sedikit kita baca, ya. Sedikit kita baca source word-nya, ya. Oh, ini kepotong. Elif itu else if, ya. Elif itu else if. Comment lower, buka. Maka, text yang dikirimkannya, bot-nya, pintu, dibuka. Ya, seperti itu. Ini sudah ada modulnya. Sudah baca tutorialnya juga. Pada intinya, si aplikasi ini, Si IoT ini, dia akan mendeteksi apabila ada orang yang, Ketika kita recording, ya. Ketika ada orang yang lewat, ya. Ketika ada orang yang lewat ini, Si sensor proximity akan mendeteksi dulu. Oh, ada orang lewat, nih. Set. Maka, otomatis, si kamera akan merekod, sebenarnya. Jadi, ketika pada waktu tertentu, Waktu di mana kita men-setup bahwa tidak ada orang di rumah, Statusnya tidak ada orang di rumah, Tapi ada pergerakan orang lewat, gitu ya. Maka, akan otomatis kamera merekod. Dan memberikan laporan ke kita. Kemudian kita tinggal lihat nanti di telegram. Oh, ada orang lewat, atau gimana. Dan seterusnya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kita bisa buka dan kunci pintu dari jarak jauh. Karena ada solenoidnya. Untuk pintunya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin materi saya sudah selesai. Saya kembalikan ke Pak Yamin, ya, moderator. Baik, terima kasih, Pak. Atas kesempatan yang luar biasa ini. Sekarang kita beralih ke session pertanyaan. Bagi teman-teman semuanya, ya. Di sini, apabila ingin ada yang bertanya, kami persilahkan. Boleh melalui kolom chat ataupun secara langsung. Namun sebelum itu, Mas, saya ada yang masih penasaran. Ini. Iya. Silahkan, Pak. Masih dimitir, Pak. Halo. Halo. Pak Yamin, silahkan. Saya ingin mempertanyakan. Kalau masalah implementasi dari TBO itu sendiri, bagaimana ya? Khususnya di dunia industri gitu. Kebutuhannya itu, menurut Mas sendiri, gimana sih? Seberapa besar antara opportunity serta witnessnya itu bagaimana, Mas? Oke. Nah, sebetulnya di dunia industri itu ini, larinya akan ke ini, Pak Yamin, akan ke IoT ya. Jadi, kalau kita bicara aplikasi, atau tadi lah misalnya komunikasi data, itu kan sebenarnya hanya, apa namanya, hanya penyamaan konsep aja. Real, perujudan realnya lebih ke hardware sebenarnya. Hardware ini ke IoT. Tapi, IoT ini, industri ini berkembang nanti di, bukan di wilayah kita sebenarnya. IoT ini akan berkembang di wilayah industri, di pabrik, di pabrikasi. Kalau dulu, di IoT ini, kita bisa bikin apa aja lah ya? Kita masih bisa bikin alat itu dianggap canggih gitu ya. Kalau sekarang, IoT sudah bukan hal yang menjanjikan lagi bagi orang-orang seperti, orang IT seperti kita. Karena produk-produk IoT ini sudah ada pabriknya. Sudah banyak produk-produk yang mengeluarkan. Contohnya, Bardi ya, mungkin teman-teman tahu ya. Ada produk IoT namanya Bardi. Daripada saya bikin sensor, peer dan seterusnya, raspberry dan seterusnya, saya tinggal beli aja sensor yang cuma harganya Rp. 150.000, kamera yang cuma harganya Rp. 100.000, apalagi itu, lockdoor yang harganya cuma Rp. 1.500.000, Rp. 1.500.000, gitu ya. Pada akhirnya, ketika kita mau implementasi, apa namanya, otomata di lapangan, ke IoT itu akan sulit, gitu ya. Karena pemainnya bukan kita, tapi pabrik, gitu ya. Kita hanya pengguna aja. Nah, makanya, di dalam implementasi ini, konsep pemikirannya yang kita ambil, Pak Ayami, kita tidak bisa sepenuhnya mengadopsi itu untuk pekerjaan-pekerjaan kita. Konsep berpikirnya yang kita ambil. Ya, itu salah satunya tadi. Yang saya bahas adalah komunikasi data. Komunikasi data itu salah satu produk yang konsepnya sama dengan PBO. Semuanya juga sama. FSA sebetulnya. Komunikasi data itu semuanya finished state. Hampir semua finished state. Kecuali yang high frequency nanti beda lagi. Nah, makanya, salah satu pemanfaatan lain ya, di luar yang menjanjikan, yang menjanjikan itu IoT, itu adalah mendiagnosa protokol komunikasi. Salah satunya mendiagnosa tadi masalah DHCP, masalah kesehatan, dan seterusnya. Karena caranya sama. Bulat tekstokannya sama. Gitu ya. Mereka ini adalah fasilitator, jalannya data. Kita tidak akan lihat datanya seperti apa, tapi bagaimana seantara titik satu dengan titik yang kedua ini ngobrol. Penyaman konsepnya di situ. Mudah-mudahan menjawab, Pak Yamin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, ada yang ingin bertanya. Ini atas nama topik hidayat melapopan resen. Silahkan kepada Mas Topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Topi Hidayat dari Perkenalkan Mas Topi Hidayat dari FASTAI 20C. Saya ingin bertanya, Pak. Ini bakal ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tentang jaringan. Yang kedua tentang berkaitan dengan IoT tadi. Yang pertama itu, kita tahu kan bahwa semakin lama itu jaringan itu terutama untuk fokus saya ke GSM dulu untuk sekarang. Jadi, dari 3G, 4G, ke 5G itu semakin lama, semakin kencang. pertanyaan utamanya itu adalah di TCPIP tadi. Apakah paket yang bakal dikirim itu kan buat sekarang itu 1.400 byte. Apakah mungkin untuk suatu hari limit batasan itu bakal dirubah atau menyesuaikan dengan kecepatan yang bakal nanti terjadi. Misal ketika sudah menyitu 6G ataupun selainnya. Lalu, untuk bagian IoT-nya, semakin lama, semakin yang saya coba itu ketika menggunakan beberapa modul untuk komunikasi GSM, itu akan sedikit masalah terutama di Indonesia itu sendiri kan kita terdapat batasan terhadap email kan. coverage correctivity ya. Lalu, untuk mendapatkan modul-modul yang bersifatnya 5G itu juga susah banget dan akhirnya harus menggunakan yang 3G. Nah, itu gimana ketika kondisinya ketika kita sudah menyitu 6G atau ketika kita modul-modul IoT itu sudah bisa menggunakan 5G dan juga 6G. Sedangkan kita masih punya punya batasan terhadap email itu sendiri. Terima kasih. Oke. Ini luar biasa sekali. Kalau nggak salah minggu kemarin Topik nanya juga ya? Atau bukan ya? Atau beda lagi? Saya lupa. Tapi pertanyaannya luar biasa. Saya akan jawab yang pertama dulu. Pertama, saya akan jelaskan dulu perbedaan komunikasi antara protokol GSM tadi ya, 4G, 3G dengan TCP IP. Itu dua protokol yang berbeda. yang telekomunikasi seluler itu menggunakan ini apa? Circuit switching ya. Komunikasi seluler itu menggunakan circuit switching. Sedangkan komunikasi apa namanya? Komunikasi data itu TCP IP. Nah, uniknya kalau di circuit switching itu data itu akan dikirim setelah sorry, data itu akan selalu bisa dikirim tanpa adanya negosiasi. Kenapa? Karena jalurnya sudah tersedia. Itu circuit switching. Jadi jalurnya ini akan selalu tersedia kapanpun. Jadi antara jalur fisik dan jalur logikalnya si 4G, 3G, dan terusnya ini dia akan selalu tersedia. Karena dia circuit switching. Nah, kenapa saya nggak ambil 4G dan 3G ini sebagai implementasi otomata? Karena dia circuit switching. Tidak ada negosiasi tidak ada negosiasi bahasan negosiasi yang bisa banyak diambil pelajarannya dari komunikasi circuit switching. Beda dengan TCP IP. TCP IP ini adalah paket switching. Setiap kali dia mau kirim paket dia akan bernegosiasi. Makanya menarik saya ambil saya angkat menjadi bahan diskusi. Di situ ada pembicaraan ada obrolan ada bahasa yang diseragamkan dan seterusnya. Ada protokol dan seterusnya. itu yang pertama. Terkait tadi di dalam paket di dalam paket frame itu yang saya bilang 1400 itu defaultnya. Itu paket kecil. Batas paket yang batas paket secara default. Ada istilahnya yang disebut dengan jumbo frame. Jumbo frame. Jumbo frame ini berapa? Sorry saya ralap. Bukan 1400 1500 defaultnya. Kita lihat. Nah. Nah. Ini yang standar itu adalah 1500 yang jumbo ini adalah 9000. Dan menurut saya tidak ada lagi yang untuk sekarang ini tidak ada lagi 9000. Tapi ke depannya kalau kita nantinya data semakin besar dan seterusnya apakah ada yang lebih dari 9000? Ya mungkin saja ada. Cuma nanti pasti akan ada akan di standarkan lagi. kenapa frame ini di standarkan angkanya cuma 1000.000 dan 9000? Karena ini menyangkut keterbatasan hardware. Kemampuan hardware dalam melewatkan sebuah paket. Ini urusannya sama frame atau sama hardware. Oke. Nah. Uniknya lagi antara GSM dan paket itu bisa saling bekerjasama. Komunikasi seluler itu secara jelas dia adalah circuit switching. Tapi circuit switching-nya memfasilitasi paket switching. Jadi paket switching komunikasi jaringan itu berjalan setelah infrastruktur circuit switching-nya ada. Kita bisa komunikasi TCP IP bisa pakai alamat IP dan seterusnya karena saya sudah koneksi ke tower 4G. Saya sudah koneksi 4G ke indosat atau telekomsel. Habis itu konek itu selesai dial up baru saya bisa komunikasi TCP IP. Artinya dua itu sebenarnya bisa berjalan baru. Itulah yang disebut dengan paket switching di atas circuit switching. Sorry saya lupa pertanyaan yang kedua apa ya tadi. Bisa diulang pertanyaan yang kedua. lebih keterbatasan penggunaan jaringan terhadap IoT terutama dalam GSM karena keterbatasan dari email tadi. Oke ini sangat penting pertanyaan. Waktu dua tahun yang lalu tiga tahun yang lalu saya sempat mau bikin ini apa namanya alat buat apa tuh ngukur ini ngukur kapasitas debit air debit air di ledeng alat ledeng yang jadi masalah itu adalah kalau kita gak naruh alat di lokasi berarti kan kita harus langsung nah komunikasinya ini dan saya kaget di daerah Tasikmalaya ternyata masih ada yang belum terjangkau 3G masih ada yang cuma 2G di beberapa daerah masih ada yang 2G bagaimana menyiasati keterbatasan ini mau gak mau sistemnya ini harus asinkronize karena tidak semua daerah kita jangan bicara dulu pulau jawa kita jangan bicara Jakarta kita jangan bicara Bandung let's talk Papua misalnya Maluku seterusnya di pedalaman itu saya meyakini masih ada yang blind spot saya ke Kalimantan saya ke Kalimantan aja ke perbatasan perbatasan negara itu masih banyak daerah yang blind spot belum jangankan jangankan 4G 2G aja gak ada itu serius minimal gunakannya metodenya asinkronous jadi asinkronous itu mau gak mau kita harus naruh perangkat komputasi di di site di lokasi jadi gak bisa kita gak bisa semua proses itu dilakukan di pusat karena mentang-mentang IoT prosesnya semua dilakukan di server koneksi semua ke internet jangan berpikir seperti itu prosesnya mau gak mau harus dilakukan di lokasi contoh ya image processing contohnya nih salah satu contoh perujudan dari itu email processing saya mau capture misalnya mau deteksi orang lewat misalnya untuk proses jadi untuk kameranya di lapangan si server GPU-nya di Bandung misalnya di Jakarta di Tasik misalnya nah dalam kondisi tertentu saya gak bisa melakukan hal seperti itu itu kan sinkronous jadi alatnya di lapangan kirim data diolah di Bandung misalnya tidak bisa seperti itu untuk sebagian besar ulah Indonesia makanya sebagian besar baiknya alatnya itu ngolahnya di si di lapangan jadi proses pengolahan image-nya kita mau gak mau dong nyediain server nyediain CPU kan di lapangan karena pasti ada masalah jaringnya baru ngomongin 2G 3G aja udah masalah belum lagi ngomongin throughput dan bandwidth kita kita minima bisa komunikasi cuma 1KB saya butuh komunikasi 3G 1KB hanya untuk kirim teks misalnya saya butuh 1KB atau 100KB per second hanya untuk ngirimin file JSON untuk komunikasi itu aja kita udah susah gak semua daerah punya nah solusinya asinkronous taruh alat disana tantangannya metode asinkronous ini punya kendala teman-teman yaitu masalah power dan packaging di lapangan powernya bagus enggak jangan-jangan cuma cukup buat pasang sensor aja untuk masang server disana segala macem itu gak bisa jangan-jangan seperti itu terus packagingnya gak mungkin nih saya naruh server di lapangan nanti kehujanan kepanasan atau hancur segala macem jadi larinya kesana nah makanya saya bilang produk IOT ini udah bukan lagi mainan kita saya kasih tau aja ke teman-teman next suatu saat nanti IOT bukan lagi mainan kita IOT hanya akan jadi mainannya teknik elektro karena mereka bisa komunikasi tidak hanya menggunakan internet tapi radio frekuensi itu lebih powerful daripada komunikasi data atau circuit switching pakai radio lebih keren lagi nah radio ini mainannya orang elektro orang informatika mau pakai IOT tinggal beli produk Barbie tinggal beli segala macam udah gak usah bikin lagi sekarang udah gak kaya dulu terus mau pengen mau yang di level hardware gakudah itu berusaha dengan elektro jadi saya saya punya gagasan bahwa IOT bukan lagi suatu yang seksi lah di dalam apa namanya di informatika ini baiknya arahkan ke data atau ke yang lain sekarang saya bikin alat habis 2 juta gitu saya tinggal beli aja Barbie cuma ratusan ribu udah bagus powernya udah bagus udah ada garansi segala macam udah ada softwarenya gitu kan seperti itu ya itu memang masih ada pasarnya memang masih ada IOT ini untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang memang pengen punya produknya private atau bikin yang sendiri masalahnya IOT ini kita punya udah ngelaluin uang mahal tapi kualitas barang kita kualitas barang kita belum layak production kualitas barang kita masih kelas development kita pakai raspberry umur 2 tahun dipakai terus mati rusak jadi udah banyak sekali kendalanya bagi orang IT ini untuk mengembangkan IOT sebenarnya ya saran saya tadi isi singkatnya kita gunakan metode asikronus aja alatnya di lapangan atau yang paling-paling murah ya SMS kalau datanya kecil transaksinya SMS aja pakai SMS modul ini pakai modul pakai modul 3G terus bikin aja SMS servernya terima kasih terima kasih terima kasih benar-benar menjawab bagaimana mas topik dengan jawabannya ada yang masih kurang terima kasih pak oke buat teman-teman yang lain barangkali ada yang masih penasaran dan ingin bertanya saya persilahkan baik melalui kolom chat ataupun secara langsung silahkan ini pertemuan terakhir iya mas pertemuan terakhir malam terakhir malam minggu terakhir semesta terdepan kita bisa ketemu lagi mas kalau tidak ada dikarenakan sudah jam 12 lebih 4 menit juga kita tutup saja session pertanyaan kali ini iya terima kasih ya di akhir kesempatan kita telah sampai di penghujung acara semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini maupun di session-session sebelumnya itu bisa menjadi berkah dan menjadi jalan kebaikan khususnya untuk asimal sebagai pemateri dan juga sebab kita semua selaku yang mendengarkan namun sebelum sesi ini berakhir saya akan menyimpulkan bagaimana penting sekali implementasi tersebut khususnya adalah infrastruktur maupun lain sebagainya itu agar kedepannya kita bisa lebih sustain khususnya dalam dunia industri bagaimana lulusan-lulusan dari universitas khususnya press graduator ini bisa lebih improvement lagi di dunia industri khususnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada mas ikmal atas sharing session-nya di akhir kesempatan saya dan segena panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak ibu teman-teman semua yang sudah hadir serta antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir selanjutnya kami mohon maaf atas kesalahan peringkatan perbuatan akhir kata saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada mas ikmal dan izin juga untuk mengundur diri semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan di lain waktu sekali lagi saya ucapkan terima kasih wabillahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi terima kasih Pak Iqmal enggak ya terima kasih Pak Iqmal silahkan boleh Pak ya jelif ya ya Pak terima kasih banyak teman-teman untuk absensi itu sudah ada ya di kolom chat kita buka sampai jam berapa ya 12.30 lalu untuk yang kemarin selamat menikmati